negatif lagi negatif lagi kapan gue hamilnya ya apa gue program bayi tabung aja ya no 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 gak boleh pergi program bayi tabung program bayi tabung kamu masih ke rumah sakit terus nanti kalau kamu terinfeksi corona gimana tahan dulu, gak boleh pergi program bayi tabung tunggu corona lewat baru kamu boleh program bayi tabung, ngerti? what? nunggu corona lewat? mau sampe kapan? kapan gue hamilnya kalau kayak gini program bayi tabung jadi program bayi tabung adalah salah satu alternatif untuk para pasangan untuk segera mendapatkan anak, segera untuk mendapatkan buah hati, tapi sayangnya selama pandemi covid-19 yang melanda negeri tercinta kita ini Indonesia, kita harus menunda lagi untuk mendapatkan anak menunda lagi untuk mendapatkan kehamilan nah pertanyaannya sampai kapan? sampai corona lewat tapi sampai kapan? sama hal yang terjadi pada mami ketika mami memutuskan untuk melakukan program bayi tabung ketiga banyak sekali kontra-kontra yang masuk gak ada yang pro ya mams tunda dulu kehamilannya nanti dulu aja sampai corona lewat tapi mami gak bisa jadi dilubuk hati mami yang terdalam mau sampe kapan? takutnya nanti mami tunggu terlalu lama lahir mami yang ada makin jelek makin gak bagus yang ada nanti mami gagal alias mami sulit untuk mendapatkan momongan yang ketiga jadi berikut adalah beberapa prosedur program bayi tabung selama pandemi covid-19 yang harus kalian tahu yang tidak boleh diabaikan jangan-jangan sampai ketika kita melakukan program bayi tabung selama pandemi covid-19 kita harus putus di tengah jalan alias gagal poin pertama ini adalah poin yang paling penting dibandingkan poin-poin lain jadi poin pertama adalah tubuh mesti fit jadi mams sebelum kita melakukan program bayi tabung dan kita pergi ke rumah sakit untuk melakukan program bayi tabung kita akan men-level untuk booking jadi mami sendiri ke IVF Morula Menteng sebelum datang mami booking dulu dan mami akan ditanyai apakah pernah sakit? apakah sempat berpergian ke luar negeri atau keluar kota selama 14 hari terakhir? apakah sempat merasakan demam, panas senyari tengkorokan, batuk, pilak, sesak nafas kalau sampai iya kita dengar secara otomatis kita gak bisa mengikuti program bayi tabung kalau sampai enggak kita akan melanjutkan kita akan datang ke rumah sakit kita akan konsultasi sama dokter jadi mams selama kita program bayi tabung yang harus kita ketahui itu durasinya kurang lebih hampir sebulan sampai kita positif hamil atau negatif hamil jadi jangan sampai seperti ini mams kita udah enjoy terus kita udah bangga tubuh koma sehat tubuh koma fit jadi kita mengabaikan kesehatan kita jadi jangan sampai ketika kita sudah program bayi tabung kita udah suntik-suntik nih suntik-suntik untuk pembesar telur kita telur kita udah gede-gede besok opo nih udah ngambil telur tiba-tiba badan kita ngedrop kita sakit kita panas dengan secara otomatis program bayi tabung kita akan langsung di-stop kita gak bisa melanjutkan walaupun besok kita opo tinggal opo doang gak bisa dengan secara otomatis kita gak bisa melanjutin kita bisa melanjutinnya kapan setelah tubuh kita fit dan kita mesti ngulang lagi dari awal kita mesti nyuntik lagi seluruh kita agar besar lagi dan yang perlu kita ketahui biaya-biaya yang sudah kita keluarkan dari awal yang pertama kali itu hangus jadi jangan sampai seperti itu kalau kita untuk para pasangan yang sudah memutuskan oh gue mau program bayi tabung nih selama pandemi covid-19 jaga kesehatan jaga stamina jangan sampai sakit makan dan minuman yang sehat-sehat biar program bayi tabung selama pandemi covid-19 kita lancar-lancar sampai kita positif hamil yang kedua pakai masker jadi untuk kita ke rumah sakit untuk program bayi tabung memang rumah sakit adalah area wajib untuk menggunakan masker jangan sampai kita gak pakai masker ya termasuk mami ke Morula IVF Menteng mami harus pakai masker kalau kita gak pakai masker otomatis gak boleh masuk gak bisa program bayi tabung gak mau kayak gitu kan poin ketiga melalui proses screening jadi sebelum kita masuk ke rumah sakit berlaku ke semua rumah sakit mami sendiri di IVF Morula Menteng sebelum mami masuk ke gedung mami akan di screening dulu mami akan di cek suhu temperatur mami kalau sampai panas ya gak bisa masuk kalau sampai aman ya boleh masuk lalu kita akan diberi hand sanitizer untuk mencuci tangan kita dulu sebelum masuk ke rumah sakit lalu kita bisa melanjutkan program bayi tabung untuk konsultasi dengan dokter poin keempat social distancing jadi social distancing ini juga diterapkan di rumah sakit-rumah sakit salah satunya di IVF Morula Menteng jadi mami sendiri ketika masuk ke gedung IVF Morula Menteng mami akan menunggu dan di tempat duduknya sudah ada social distancing jadi per satu tempat duduk ini satu tempat duduk itu gak boleh dudukin satu tempat duduk lagi boleh dan lumayan jauh jarak-jaraknya per satu ini cuma boleh dua pasien duduk dan biasanya ini kan suami istri ya dan tempat tunggunya juga cukup lebar karena gedung baru dari Morula IVF Menteng cukup nyaman kemudian ketika kita ingin mengambil obat jarak kita antara suster juga satu meter ya mams ya tempat duduknya sama halnya di kasir sama halnya ketika kita ketemu dokter biasanya mami kalau ketemu dokter Nanda kita langsung saleman tapi ini begini aja poin kelima ini adalah poin yang paling penting juga jadi kita harus bersedia melakukan rapid test atau test COVID-19 jadi salah satunya di IVF Morula Menteng mami sendiri juga sudah menjalankan jadi buat kalian para pasangan yang sudah komitmen untuk menjalankan program bayi tabung selama pandemi COVID-19 harus bersedia melakukan rapid test atau test COVID-19 jadi mami sendiri juga sudah menjalankannya ya mams ya jadi let's say kalau misalnya kita baru program bayi tabung nih besoknya kita mau opu dokter akan menganjurkan kita melakukan rapid test dulu bisa di Morula bisa di rumah sakit lain testnya di bawah jadi kalau misalnya nih let's say kita sudah test nih eh kita positif nih COVID-19 program kita cancel kalau misalnya kita test terus hasil kita negatif kita bisa jalankan lagi kita bisa opu nah setelah opu itu kan ada lagi proses embryo transfer nih satu minggu kemudian nih mams ya nah kita harus menjalankan lagi tes rapid test ini atau tes COVID-19 ini kalau sampai kita tes wah kali ini positif nih cancel kita gak bisa embryo transfer alias telur yang sudah di opu kemarin kita mesti di freezer dulu tunggu sampai kita keadaan membaik program pulang lagi rahim sudah sumbur baru embryo transfer tapi sebelum itu juga harus tes lagi kalau selama pandemi COVID-19 kalau sampai tes kita adalah negatif kita bisa menjalankan melanjutkan untuk melakukan embryo transfer sama halnya dengan mami kalau di IVF Morula Menteng sendiri rapid testnya itu melalui tenggorokan ya mams ya jadi akan ada sulang panjang dia akan ngambil jaringan di bagian leher dan jaringan di bagian hidung yang cukup dalam dan biasanya tes COVID-19 ini disebut dengan swab itu hasilnya tuh 100% akurat kenapa? karena tes ini langsung ngambil jaringan di bagian tenggorokan atau di hidung poin ke-6 selama embryo transfer atau opu suami gak bisa nemenin ke dalam jadi kalau mami sendiri program bayi tabung kan udah 2 kali sebelum pandemi COVID-19 biasanya opu sama embryo transfer suami bakal nemenin tapi selama pandemi COVID-19 apalagi di IVF Morula Menteng suami nunggu di luar jadi kita istri sendirian jadi kalau buat kalian pasangan yang ingin melakukan program bayi tabung selama pandemi COVID-19 istri-istri gak masalah nih kalau tinggal suami di depan gak takut ya jadi kalau udah komitmen jalankan langsung mams mami sendiri juga udah ngejalanin dan daddy tadi ngikut dia cuma bisa nunggu dari luar mami sendiri ngejalanin semua prosesnya sendiri di dalam that's all semua prosedur program bayi tabung selama pandemi COVID-19 semoga bantu dan semoga cepat positif hamil see you di next curcuali mams selamat menikmati 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 selamat menikmati